Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang pemerintah ini di potret kehidupan Berkah untuk semuanya Nah hari ini adalah hari minggu tanggal 4 Juni 2023 Dan saya sudah kembali berada di depan rumahnya AD Erling Dan sekarang sudah mulai ada pengerjaan nih teman-teman Pengerjaan tepatnya apa yang lagi dikerjakan Atau di bagian mana nanti saya akan coba ke dalam teman-teman Nah disini ada Bang Ego nih teman-teman Halo guys Halo Bang Ego Nah Bang Ego ini sudah mulai dikerjain di hari ini ya Iya benar Bang Jadi memang sudah mulai dikerjain bertahap ini Bertahap Estimasi berapa hari Bang? 4 hari kalau menarik 4 hari sudah kelari Karena bagian-bagiannya kecil ya Bang Iya benar Oh iya Bang nih banyak yang pertanyaan Mungkin bisa buat untuk menjawab sebuah pertanyaan nih Bang Oke boleh siap Kan sebelumnya waktu di tempat Tiko Itu gue emang udah mau kesini Bang ya Oh iya benar Nah udah japri mau Bang Karena kondisi badan gue tiba-tiba Apa namanya Kurang fit lah ya Akhirnya gue cancel Terus nunggu sampai ada pekerjaan Baru gue mulai Memang Bang Yudi Pas di tempat Tiko itu mau bareng ya Iya mau bareng Tapi besoknya di cancel karena Kondisi badan lah sampai Karena kan baru dari Bali Tempat Tiko balik malam Buka tutup warung aja Sampai jam 1 setengah 2 itu kan Tiba-tiba badan gue paginya gak enak Nah Seiring berjalan waktu Daripada belum ada pengerjaan Ya lebih baik gue bantu bini dulu di rumah Ya benar Bang Akhirnya Dapat kabar dari gue hari apa ya Jumat ya Jumat sore Bang udah mulai ada pekerjaan Yaudah Ini Sabtu gue meluncur Dan sekarang ini udah Mulai ada Udah mulai kerja di belakangnya Bang Oh iya udah mulai kerja Pak Markin Ada kabar kurang bagus nih Pak Markin Dari Purwarja Kelampok Pasarnya kebakaran Pak Markin Membengi Iya pasar Purwarja Kelampok Iya ke satu kecamatan ya Nih teman-teman Pak Markin ini Masih satu daerah Dengan istri saya teman-teman Sama-sama Banjarnegara ya Sama-sama Banjarnegara Nih Pak Markin udah mulai Dibangun Kamar mandi ya Pak Kamar mandi belakang Tinggal nerusin ya Sebelum udah kami bikin Sama atap Sama dinding ya Buat sekat ya Plosetnya sudah ada Oh plosetnya sudah ada Siap-siap Perasanya gimana Pak Markin Senang ya Senang ya Kayaknya terlaksana bener ini Alhamdulillah Alhamdulillah Dibongkar ditinggal Aduh kacau nih Enggak kok Kita selalu Ditinggal Bang Ego yang dicari Karena Bang Ego yang pertama kali Ditinggal Repot nih Alhamdulillah dibongkar Diberbaiki Alhamdulillah Cuman yang kedua nih Kakak saya meninggal hari ini Semalam Inalillahi wainailu roji Mungkin besok sore saya pulang Oh iya iya Ke Banjarnegara Ke Banjarnegara Besok kira-kira jam 4 lah Eh jam 3 3 karena jam 3 Di naik sinar jaya Dari Balai Raja ya Siap Selamat Semoga selamat di perjalanan Berapa hari di kampung Pak Rencana Setengah hari disana kayaknya Langsung balik lagi Langsung balik lagi Datang pagi sore pulang lagi Oh yang penting Sudah Ketemu aja Ketemu lah ya Karena memang kakak satu-satunya itu Oh tinggal satu-satunya Iya Kakak satu-satunya Adik saya disana satu Oh berarti Pak Markin ini Di tengah-tengah ya Sebelum nomor 6 Cuma nomor 2 Sampai nomor 5 Itu meninggal Oh iya iya Sekarang pasinya berarti Di tengah ya Sekarang jadi nomor 1 lagi Ini saya nomor 1 Sudah Pokoknya Semoga Amal ibadah kakaknya Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini juga Satu hikmah nih Pak Markin Ya kan Di apa namanya Adik Herlin Di bawah berobat Pak Markin Apa namanya Rumahnya mulai direnovasi Walaupun Lagi Di sisi Kegembiraan ini Bercampur aduk Dengan duka ya kan Tadi sempat saya Sempat istirahat Gak bisa apa-apa lagi Lagi bersin Saya duduk aja Karena mungkin gimana Ada kabar buruk Iya betul Sempat Enggak persentrasi lah Gitu Nanti duka aja Abduh udah kembali Udah normal lagi Maut Jodoh Terus Kelahiran Rejeki Rejeki masih bisa Kita usahakan Cuman tiga hal itulah Yang gak bisa Kita usahakan Itu udah Kodarullah Tetakdir Oke Pak Markin Saya ke dalam dulu ya Itu nih teman-teman Aduh Apa yang sekiranya Perlu bantuan Untuk ngebobok Atau apa Nah ini asbestnya nih Teman-teman Jadi ini ya Sekali lagi Untuk penjelasannya Untuk bagian sebelah sini Ini udah milik orang lain Pak Markin Hanya bagian Dinding ini Lurus ke belakang Jadi sebelah sini Dua setengah meter Kulang lebih Tapi Alhamdulillah Yang beli rumah ini Masih Berbaik hati lah Untuk memberikan Kesempatan Untuk mengarkin Lagi mulai pengerjaan Apa ya Pak Jendela Jendela Oh ini Oh ditutup Oh iya Dipermanen ya Iya betul Tapi WC masih berfungsi Pak ya Masih berfungsi ya Ini cuman berdua Pak Iya Berarti tukang satu Kenaik satu bang ya Oke teman-teman Saya akan Sedikit bantu-bantu dulu Dan saya akan Stay camera Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita bisa lihat nih, corepan-corepan dengan menggunakan media prior. Ini banyak sekali di diri- diri ini, teman-teman. Dan paling banyak kalimat nangis. Nangis, sedih, gemas, ada bapak. Ini, corepan-corepan ini adalah, kalau menurut saya, adalah sebuah ungkapan dari si Hati, yang selama ini Eileen Pendang. Tuh, Eileen, jarang pernah perik. Pergi jin, pergi jin, minta minum, meminta minum. Peri, pergi jin. Terus ada lagi tulisan, meminta minum. Banyak banget loh, tulisan-tulisan ini. Buatnya, disini juga, hampir semua dinding kamar bapaknya Eileen ini penuh tulisan. Dari coretan-coretan tangannya Eileen, teman-teman. Lihat, ambil nangis, ambil nangis. Bahkan ada tulisan yang membuat hati ini tersentuh, teman-teman. Ini. Hapus Cita-citanya Hapus Cita-citanya Mungkin teman-teman disini, bagi ada yang mengerti atau yang paham dengan tulisan-tulisan yang menurut saya ini adalah sebuah tulisan psikologi ya. menggambarkan perasaan seseorang. Mungkin bisa diaktikan di kolom komentar. Silahkan teman-teman bisa mengertikannya dengan hal-hal yang positif ya tentunya. Bukan dengan hujatan atau bukan dengan hal-hal yang negatif. Mungkin bisa apa namanya ya membantu mengertikan isi hati dari adik Eileen ini. Salah satunya tulisan yang cukup membuat kita bergetar, yaitu hapus cita-citanya teman-teman. bahkan tulisan-tulisan sebelumnya mungkin teman-teman bisa coba analisa. dan bisa teman-teman apa namanya artikel dan ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, saya akan lanjut ke samping yang sedang ada pengerjaan. ini tukangnya tadi lagi bobok ya. Ini lagi bobok. Buat taluran pipa kamar mandi teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang gue sama si Dan mau belanja apa namanya alat-alat bangunan ya yang kurang-kurang jadi buat nanti dipasang di tempatnya Pak Bapaknya Herrlin teman-teman. Nah, ini gue ada di toko bangunannya nih teman-teman. Oke. Nah, ini lumayan lumayan besar kalau menurut aku sih. lumayan komplet kalau buat di desa ya. Kemarin juga belanjanya apa ada di sini teman-teman. Oke. Jadi apa yang mau dibeli nanti. Apa aja nih Dan yang mau dibeli jalan. Banyak Mas. Belanjanya 1 jutaan juga nih. Oh gitu. Kemarin 1 juta setengah ini 1 jutaan lagi nih Mas. Masih bisa lebih ya Bu. Oke guys. Ini bisa belanja tempatnya kemarin. Halo Koko. Halo Koko. Halo Koko. Gimana? Belanja lagi nih. Belanja lagi Koko. Silakan tempat. Siap. Apa-apa aja. Kalau gue lihat. Nah, apa aja nih. Kita lihat catatannya dulu. Nah teman-teman. Nah teman-teman. Jadi lobster nya tinggal ada yang seperti ini nih. Aduh jebol nih ngeri. Kalau yang ini beda ya. Ini nggak ada. Kosong. Kosong. Berarti. Tinggal yang kayak gini doang. Baru ini. Kuat ini ya. Kuat banget. Oke. Oke. Coba entar. adanya tinggal yang model seperti ini. Ini kotak satu kan Bang. Kotak satu doang ya. 20 x 20. 20 x 20. Oke. Oke teman-teman. Jadi. Untuk hari ini. Kita belanja. Abis. 226 ribu ya. 226 ribu. Bahan yang kita beli. 6 lobster. Cor. Terus. Apa ini. 6 pipas tengah. Terus. 2 apa nih. Nah pokoknya ini lah gue gak usah. Sosambung 2 T2. Sosambung 2 T2. Nih teman-teman. Klop serangin 6. Oke. Teman-teman. Sekarang. Kita langsung balik lagi ke rumah. Bapak Herlin.